Dan jin yang merasuki santin pun macem-macem bentuknya wak Kalo misalnya dia lagi kejang-kejang badan kaku Berarti lagi kerasukan pocong aku tuh Tuh nanti kalo leher aku tiba-tiba bergerak maliuk-liuk Berarti lagi kerasukan wular aku tuh Ah nanti kalo tiba-tiba aku menari Nah apa sih itu kerasukan siapa? Penari lah Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wak jadi di malam jumat ini Seperti biasa aku akan menceritakan Kisah horor wawak lagi wak ya Dan pada malam ini Kita udah sampai di part 72 Terima kasih banyak buat kalian yang udah setia menonton Dan juga sudah mengirimkan cerita sama kami semua Untuk bisa kami nambahin koleksi cerita horor ya kan Nah kalo di minggu lalu aku udah ceritain Kisah perjuangan keluarganya kak cinta Yang diguna-guna sama orang yang patah hati Sekarang kisahnya itu hampir sama Tapi beda wak Yaitu kisah tentang seorang istri Yang menjadi korban guna-guna oleh suaminya sendiri Dan yang paling bikin aku ngilu Sedih sekaligus merinding ini wak Proses untuk sembuh dari guna-gunanya ini nih loh Yang sangat lama dan rumit kali Sampai harus ngelakukan ritual mandi di gunung wak Nah kebayang kalian kan seberapa seramnya cerita ini Udah pada penasaran kali semuanya pasti ya kan Tapi sebentar dulu sebelum kita mulai cerita horornya ini Jujur kalian sama aku ya Siapa yang setiap kali nonton KHW atau kisah horor wawak ini Gak berani sendirian Alias pengen ada yang nemenin Aku pun sebenernya pas lagi filming gini wak Pengen kali ada yang nemenin resta ya Biar lebih tenang gitu ya kan Soalnya pasti agak seram sendiri kalo sendirian Tapi malam ini aku senang kali Karena aku ditemenin sama susu sultan yang jadi favoritnya orang-orang wak ya Jujur wak ini tuh bikin penasaran kali tuh wak Saking seringnya seliwuran di sosial media aku Aku jadi gak sabar kali pengen coba semuanya wak Akhirnya kesampaian juga aku buat nyobainnya Ini dia wak Cimori UHT Milk Susu UHT pertama di Indonesia yang varian rasanya banyak kali Dan semua rasanya tuh enak wak Unik gitu rasanya Nah sekarang aku pengen nyobain yang rasa hazelnut ini wak Karena ini memang lagi happening kali karena betul-betul rasanya kayak rasa susu sultan Ntar ya aku minum dulu ya Bismillah Ya Allah Enak wali Ini susu apa sih sumpah rasanya super-super creamy Betul-betul coklatnya coklat premium tuh lho wak Perpaduan rasa hazelnutnya tuh Aduh kayak udah gak usah ditanya lagi lah Memang mewah kali rasanya Bener setuju Ini betul-betul susu sultan wak Aku rasa setelah minum Cimori UHT Milk ini auto berasa jadi sultan wak Entah kapan jadi sultan betulan kan Minum aja Cimori UHT Milk Kan udah langsung berasa sultan Nah dia sultan Emang harga tuh gak pernah bisa boong wak ya Ada harga ada rasa pastinya Dan gak cuma itu aja pastinya Cimori UHT Milk yang coklat seris ini wak Punya banyak kali varian rasa Ada hazelnut Terus ada juga cashew Ada juga almond Chocomalt Dan sea salt Dan ada juga regular serisnya wak Variannya banyak Ada coklat Strawberry Blueberry Banana Matcha Sama bebas laktosa Dan yang gak kalah spesialnya wak ya Ada juga yang rasa Marie Regal Kalian pasti pernah tau Marie Regal tuh apakan biskuit Jadi Cimori ini kolaborasi sama biskuit Marie Regal yang juga super enak itu Apa gak makin-makin enaknya kan wak Ini betulan memang wajib kali kalian cobain semua varian rasanya Jujur Sampai heran aku tuh sama si Cimori ini Inovasinya kenapa keren-keren kali ya Cimori yogurt squeeze aja Biar kalian tau variannya kan juga banyak kan Terus ini Cimori UHT Milk juga varian rasanya banyak kali Udah gitu bukan banyak-banyak yang ngasal wak Semuanya tuh betul-betul enak Gimana dong jelas gak akan bikin bosan mau diminum tiap hari wak Ayo sekarang ikutin kataku langsung burong wak Di Indomaret atau di Alphamar terdekat Gampang kali nyarinya Jangan sampai kehabisan Harusnya cobain sekarang juga wak ya Biar kalian pun auto berasa jadi sultan Ya selamat mencoba wak Nah sekarang aku udah tenang wak udah ditemenin sama susu sultan ya kan Cimori UHT Milk Jadi kalo nanti tertiba aus dan aku udah mulai agak deg-degan gitu sama KHW72 ini Langsung aja tinggal aku minum Cimori UHT Milk lagi Oke sekarang biar aku gak deg-degan sendiri langsung aja kita masuk ke ceritanya wak Check it out Oke wak jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama wawah aku yang kita panggil aja namanya Santi dari Jawa Timur Halo Santi Dan melalui cerita ini Santi membagikan pengalamannya pada saat diguna-guna oleh suaminya yang kita sebut aja namanya Tony Dan FYI sekarang mereka udah pisah wak ya jadi mantan suaminya Tony Jadi wak kata Santi selama dia menjalani hubungan pernikahan dengan Tony dia ini macam dibuat sayang terus-terusan gitu loh Macem gak bisa lepas dari Tony ini Kalo gak ngobrol sehari aja anaknya rindunya tuh minta ampun Santi ini dibikin tunduk gitu loh sama perintah suaminya wak Sampai-sampai jadi ATM berjalan aku rela anak kata dia Nah sebelum kita masuk lebih jauh ke ceritanya wak Santi ini memang sempat menceritakan sedikit tentang kehidupan berkeluarganya antara dia sama mas Tony ini Jadi wak Santi dan Tony ini adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017 lalu Eh 2017 lalu Mereka terpaut usia yang lumayan jauh Santi tuh gak kasih tau usianya berapa pada saat kejadian ini ya Tapi yang jelas Pada saat menikahi Santi mas Tony ini usianya 12 tahun lebih tua daripada si Santi Tapi wak meskipun usianya tuh jauh lebih tua ya Ternyata hal ini tidak membuat mas Tony ini jadi pribadi yang dewasa wak Yang ada kata Santi suaminya aku tuh pemalasnya bukan mainan Gak mau kerja suka main Nongkrong gak jelas gitu di warung kopi sampe lupa pulang Dan selain itu juga nih nadia super duper nyebelinnya lagi Mas Tony ini suka ngutang orang ya Utangnya ada dimana-mana dan memang tetap bersikap kayak masa bodoh gitu wak Akan hal itu Macem gak niat mau bayar Tabiat mas Tony yang kayak gitu lah yang akhirnya membuat perekonomian keluarga mereka ini jadi susah wak Padahal saat itu mereka sudah dikaruniai satu anak laki-laki loh Bayangin aja maklian Kebutuhan harian meningkat tapi pemasukan kurang Nah memasuki usia pernikahan 2 tahun wak Santi ini udah kayak sebenernya udah gak tahan gitu sama tabiat Tony ini Tapi dia coba buat tahan-tahanin aja demi anak mereka satu-satunya ini Dan tentu Karena Santi ini pun udah sayang kali sama mas Tony Sampai akhirnya pada tahun 2010 adalah nih salah satu temannya si Santi yang nawarin Santi untuk bekerja Di salah satu kafe yang ada di Jawa Tengah Disini Santi tuh sebenernya gak nyebutin secara rinci tentang pekerjaannya wak Tapi yang jelas nih wak ya Tawaran yang dikasih sama kawannya itu adalah Kalau kau mau kerja disitu Santi Kalau kau terima pekerjaan KP itu Kau bisa mendapatkan penghasilan minimal 1 juta rupiah per hari Pekerjaan apa itu? Wallahualam gak tau aku Santi denger itu ya pasti tergiur wak Tapi dia pun ragu mau ngambil kerjaan itu apa enggak Tapi lagi-lagi karena dia mengingat besarnya biaya hidup sehari-hari Belum lagi juga harus ngebayar hutang-hutang lakinya Santi pun nekat lah itu mengambil pekerjaan itu Dia pamit lah ke Tony Kan mas Tony saya boleh gak kerja ikut si Anu itu Apa gajinya 1 juta per hari loh Boleh gak mas? Wah 1 juta sehari? Ambillah Kapan lagi ada opportunity tuh? Ambil saya ambillah Apa-apa kerja lah kau itu kata si Tony Gak ada rasa keberatan atau curiga sedikitpun Ini pekerjaan apa nih kalau 1 juta sehari itu bisa kau kerja Kok cuma di KP? Gak ada rasa keberatan curiga atau berat hati Ada wak Yang ada si Santi inilah dengan berat hatinya Betulan diterimanya pekerjaan itu Pergilah dia ke salah satu kota yang ada di Jawa Tengah Tempat dimana kafe itu berada Dari Jawa Timur Pergilah dia ke Jawa Tengah Anaknya tetap tinggal sama Tony wak di rumah mereka Nah singkat cerita wak Selama bekerja di sana Uang hasil kerjanya di kafe ini pun Santi transfer lah ke Tony ini Tiap 3 hari sekali Dan hampir 90% dari gaji aku Kutransfer semua sama dia anak Kata si Santi ini Aku cuma simpan dikit aja sisanya Buat kebutuhan aku sehari-hari di Jawa Tengah tuh Dan pada bulan ketiga Semenjak masuk kerja wak Utang-utangnya si Santi Eh utang-utang Santi pula Utang-utangnya mas Tony ini pun lunas Berapa banyak itu utangnya Tiga bulan baru kelar ha Dengan penghasilan Tiga juta per tiga hari Anda tahu aku Wallahualam ya Dan sebenarnya wak Santi ini Awalnya mau kerja di kafe itu Ya cukup sampai utang-utang Si Tony ini lunas aja Berarti kalau misalnya utangnya udah selesai Yaudah lah aku gak usah lagi kerja di sini gitu kan Nah aku mau balik aja lah gitu Telefon lah Tony Ton aku mau balik aja lah Ton Udah cukup kan utang Kau kan udah selesai Aku gak bisa juga Kalau kerja di tempat ini terus-terusan gitu Dan kalian tahu responnya si Tony apa Eh jangan lah sayang Disana aja lah kau kerja Lanjutin aja lah kerjaan kau tuh Udah kepala basah sayang Sekalian aja kau berenang Aku masih pengen punya rumah Sama modal usaha Santi buat kita ini bisa bikin toko sembako Udah kau lanjut aja kerja disana Sampai uang modal kita cukup Suami macam apa Aku tahu nih halo Kau yang kerja Istrinya kerja sendirian Kau enak-enak Nunggu transferan di rumah Muka ya tapi gak usaha Kayak mana Geram aku Maaf ya Santi pun cerita kesini Dia bilang aku geram gali Sempat mendebat lah mereka berdua Mas aku tuh capek kerja kayak gini Harusnya kan kamu yang Mendebat kami Tapi lagi-lagi pada saat itu Santi memilih untuk Mengalah Gak tahu kenapa Waktu itu aku ngerasa Kayak sayang Kali sama mas Tony Jadi yaudah lah Apa yang Tony bilang Ya itu lah Kuturutin Disuruh tetap kerja Ya udah kerja lah aku Nah tapi anehnya nih Nat Mau sebanyak apapun Uang yang aku kirim Sama si Tony Uang tuh betul-betul macam Gak ada wujudnya Nat Alias betul-betul langsung Raib gitu aja Dan biar kalian tahu Wah bahkan tahun 2020 kemarin Genap 10 tahun Santi ini kerja di kafe Kehidupan mereka Tetap gitu-gitu aja 3 bulan udah selesai Utangmu kan 3 bulan 2010 lalu Sampai 2020 Kasih uang Kasih uang Terus gak ada Tetap kayak gitu aja kehidupannya Yang dulu si Tony tuh bilang Pengen punya toko sembako Sampai punya rumah Gak ada wang Gak ada nihil zong Entahlah uang yang selalu Dikirimin Santi itu Dihabisan kemana sama si Tony Padahal kawan-kawan aku Yang kerja di kafe itu Nah udah punya macam-macam Uang punya rumah Uang punya mobil Uang punya sawah Udah lebih makmur lah Hidup mereka aku Zong Nadia Kata ya Dahlah tuh kan Aduh aku makan hati Sampai sini aja aku makan hati Gitu loh saking Ini lebih horror lagi kurasa Nah dahlah tuh kan Wah ya tahun demi tahun berlalu Kehidupan pernikahan Santi Dan Mas Tony ini Belum juga membaik lagi Malah bisa dibilang Makin buruk wak Sampailah pada suatu hari Mereka ini betengkar nih Betengkar hebat Dan Santi memutuskan Untuk kubawa anak nih Keluar dari rumah kok ya Betul wak Dibawanya keluar anaknya Dan mereka berduanya pun Tinggal bareng di kontrakan gitu loh Kontrakan di dekat cafe Tempat si Santi bekerja Diboyong anak ke Jawa Tengah kan Dan biar kalian tau Setelah si Santi sama Tony Betengkar itu Tiap hari Santi ini Nangis Karena apa Karena gak kuat Lahan kangennya Sampai-sampai aku gak bisa makan Dan gak semangat Aku berangkat kerja Saking kalutnya aku nak Tiap malam Aku tuh cuma bisa nyanyi-nyanyi Jadi di cafe sambil itu Sampai apa Mabura tuh kalian Nah ngeliat kondisi Si Santi yang memang Udah down kali Karena berantem sama si Tony Adalah ini wak Salah satu temannya Santi Yang menyarankan Santi wak Pergi kau ke orang pinter Gak betul nih Bucin kau nih Dimana wak Siapa Ada tuh namanya Pak Har Kata kawannya Nah tujuannya kawannya Memperkenalkan si Santi ke Pak Har ini Biar si Santi tuh Dikasih minuman gitu loh wak Yang bisa memang bikin dia tenang Ini minuman-minuman doa Maksudnya ya Santi juga sebenarnya tuh Waktu itu gak tau nih Minuman apa Tapi yang jelas Sejak dia pergi ke Pak Har wak Kondisinya alhamdulillah Betulan membaik Dia udah gak sesetres sebelumnya Gitu lah Setelah meminum Air doa nih Terus beberapa hari kemudian wak Santi memutuskan Untuk ketemu sama Pak Har lagi Disitulah Santi ini macam Curhat gitu loh Semuanya tentang kehidupan dia Sama si Tony Tentang pekerjaannya di kafe Tentang suaminya Semualah itu Santi ceritain kan Nah disitulah wak Macam diterawang gitu Sama Pak Har Nah kata Pak Har Memang sifat Tony suamimu Itu memang dari sana Udah gak baik Dan dia tidak akan berubah Sampai dia mati Sekalipun Kata Pak Har wak Nah tuh kayak gimana nih Pak Har Gitu kan Udah lah Akhirnya Pak Har ini menyarankan Untuk udah kau pisah aja Nah disuruh pisah Kalian tau sih Santi ngomong apa Saya gak bisa cerai sama Tony Duh Pak Har Masih sayang kali saya sama dia Pak hidup saya tuh Pasti bakal hampa Kalo gak ada mas Tony Pak Nah ngeliat sih Santi Yang udah kayak kekeh Gak mau pisah ini Akhirnya Pak Har cerita lagi Woi Santi Biar kau tau Perasaan kau ke Tony Itu bukan sayang Santi Tapi sebenernya Semenjak pertama kali Kau ketemu sama Tony Tony tuh udah ngikat kau Tau kau Bukan ngikat normal ini Santi Kau udah diikat Pake benang merah Benang merah Benang merah tuh udah diikat Di jari kirinya Nah itu kau diikat sama dia Dan biar kau tau lagi Ikatan tuh gak akan bisa putus Kalo gak ada yang sengaja Memutuskannya Nah Itu kata Pak Har Wak Jadi ternyata Si Santi ini memang Sudah diguna-guna Sejak awal Santi denger itu Ya kaget lah Dia masa iya Pak Kok tegas si Tony Gituin aku Ya udah bantuin lah Pak Aku supaya bisa Mutuskan ikatan Di jari kiri dia tuh Udah tenang aja kau Nanti aku bantu Tapi ada syaratnya Apa syaratnya Pak Kata Santi kan Kalian mau tau syaratnya apa Syaratnya adalah Kau harus bersungguh-sungguh Ingin bertobat Dan menjalani Kehidupan Yang lebih baik lagi Sanggup? Kalian tau kan ini Arahnya kemana Udah tobat Tinggalin kerjaan itu Ya Pak Sanggup saya Pasti saya lakukan Akhirnya setelah itu Pak Har kasih lah Wak Macem daun sirih Sama garam gitu Yang memang udah dibacain mantra Dan setelah itu Pak Har juga memberikan Doa-doa wirid gitu loh Wak Yang harus memang dibaca Sama Santi Terus Pak Har bilang Sabar loh Mengko waktu Waktunya tali ini pedot Mesti pedot Waktunya pisah Mesti pisah Wak Sabar lah Nanti waktunya tali itu putus Pasti putus Waktunya pisah Pasti kok pisah Gitu lah Udah lah tuh kan Wak Setelah itu Santi pun merasakan Perubahan drastis Wak Santi merasa semakin tenang Jarang nangis Dan udah kayak gak pernah Ngerasa kangen gitu Sama Mas Tony Udah gak ada Nah disaat yang bersamaan Wak Santi ini kenalan lah Sama seorang laki-laki Namanya Mahmud Kami kenalnya lewat Facebook Nat katanya kan Dan pada saat itu Mas Mahmud ini Masih bujang Wak Usia aja 5 tahun lebih muda Dari Santi Udah lah kenalan Makin lama mereka Makin akrab Santi ini macam Ketemu temen baik lah Gitu kan Dan sejak kenalan Sama Mahmud ini Santi pun udah kayak Gak mikirin si Tony lagi Wak Udah lah dekat gitu kan Jadi kawan baik lah gitu Sampai akhirnya Sekitar 1 bulan Setelah pertengkaran Terakhirnya dia sama si Tony Entah kenapa Tony tiba-tiba Muncul Wak Dikontrakan si Santi Entahlah dia nih Dapat alamat aku dari mana Nah tapi yang jelas Waktu itu Tony Sampai dikontrakan aku Dan tujuan dia datang Ketempat Santi ini Bukan untuk ngajak balik Anak tuh Dipujuknya Santi Enggak Dia datang Cuman untuk minta uang Santi Iyalah sebulan mereka berantem kan Santi gak transfer uang lah Uang Tony abis Barulah dia gerak Nyari istri Yang kesel kali Datang perkara Cuma minta duit Enggak ada denanya Kabar kok gimana Kabar kok Santi Anak kita sehat Apa enggak Enggak ada Eh halo Eh aduh Enggak boleh ngomong kasar Maaf Mana sini kasih duit kau Kau udah main pergi seenak Aku gak mau tau Pokoknya kasih duit sekarang Katanya gitu Gak ada aku duit mas Tony Udah lah Aku gak ada duit lagi Kasih gak sekarang Pokoknya dipaksa-paksa lah Wak Akhirnya si Santi pun Aduh Kok kenapa mau Ngalah dia Wak Dan kalian tau waktu itu Santi ngapain Santi menjual satu-satu Yang motor dia Tuh yang dia pake buat kerja Dijualnya Dapat duit dikasih ya Mas si Tony Eh Bekawan lah Kok sama aku Santi Bahkan aku ketok kepala Sampai kau jual motor Kau tuh Aduh Tapi mau macam mana pulak lagi kan Wak Ya situasi Santi kayak gitu Dan macam Aduh Terkontrol kali sama si Tony Nah pas si Tony pulang Baru lah situ Santi Macam udah gak tahan lagi Sama sikap si Tony Tony udah tau rumah aku Nanti sekali dia datang-datang Minta-minta Apalagi mau aku jual Akhirnya dia menceritakan lah itu Semua kejadian si Tony Datang ini ke Mas Mahmud Nah denger cerita si Santi Yang tragis itu Mahmud pun menyarankan juga Udah Pisah aja kalian Gak baik kayak gini nih Dahlah kan Wak Akhirnya dengan sisa uang yang ada Santi pun mengajukan lah Gugatan cerai Dah diajukannya tuh kan Ke pengadilan agama Nah gak lama setelah Santi mengugat cerai Tony tiba-tiba muncul lagi Wah kekontrakan si Santi Wah Santi ngapa kok gugat cerai Gua marah-marah lah dia Gara-gara si Santi gugat cerai Nah tapi disini Hal seram pun terjadi Wak Kalian tau Kata si Santi Wak Waktu dia datang kedua kalinya nih Nah Tony tuh datang Dengan sosok yang berbeda Beda Ngapa nak makin ganteng deh Enggak Yang diliat sama Santi Wajahnya Tony tuh hitam nak Hitam Badannya pun hitam Aslinya gak hitam Dia hitam betul-betul hitam legam Dan ini mohon maaf ya kata si Santi Sekilas penampilan si Tony tuh Macam monyet Bukan lo suatu karena Mohon maaf muka ya si Tony ini Dasarnya jelek Bukan Memang betulan macam makhluk Berbulunan Tapi suara-suara Tony Apa gak terkejut si Santi? Eh ini Tony Tapi ngapa dia macam monyet? Apa gak kaget si Santi nengok itu kan? Gak mau dia bukain pintu Dia mah dia di kamar tuh Santi keluar kau Enak aja kok gugatin Ceranya ditengok Yang macam monyet Aduh malin dingin Udah lah kan dibiarkan ya tuh sama si Santi Akhirnya si Tony balik Nah besoknya Santi pun memutuskan untuk balik lagi nih Datang ke Pak Har Dan menceritakan semua kejadian semalam itu ke Pak Har Dan disitu Pak Har mengatakan bahwa Semalam adalah saat Ketika tali merah yang mengikat Santi putus Akhirnya lepas juga wak Guna-guna si Tony itu selama 12 tahun mereka menikah Makanya itulah dia datang dengan bentuan kayak gitu wak Apa itu dia selesai nih nak ceritanya Kan dia lepas talinya Belum Belum lanjut Nah singkat cerita wak Proses perceraian mereka pun selesai Resmi ini cerai antara si Tony sama Santi kan Dan beberapa waktu kemudian Tepatnya pada tanggal 27 Mei tahun berapa Aku gak tau yang jelas Santi sama Mas Mahmud menikah Dan pada saat itu Santi memutuskan Untuk membuka usaha jualan nasi kotak Dan Mas Mahmud bekerja sebagai tukang bangunan Setelah menikah Mas Mahmud memperlakukan Santi Dengan sangat baik wak Beda kali sama Mas Tony kata ya Meskipun kehidupan kami sederhana Tapi aku betul-betul bahagia Ah happy ending lah kisah ini Nat kan Enggak belum Masih ada surprise lagi nih wak Dimana kebahagiaan mereka ini Enggak berlangsung lama Karena Sebulan setelah mereka menikah wak Hal-hal horor pun Mulai terjadi Dan teror-horor yang mereka alami Bermula pada suatu malam Sekitar jam 2 pagi lah gitu Nah Santi ini tiba-tiba terbangun dari tidurnya wak Dan kalian tau waktu si Santi ini terbangun Dia macam gak bisa nafas gitu loh wak Gak bisa nafas gak bisa ngomong sampe Tebungku-bungku itu aku Nat Tapi tetep kayak gak bisa bernafas aku Macem diceke gitu rasa ya Dan pada saat itu juga Santi merasa ada sesosok Makhluk tinggi hitam yang sedang mengawasinya Sekuat tenaga aku coba buat membangunkan suami aku Nat Untungnya terbangun Dan pada saat Mas Mahmud ini bangun Kaget deh wak ngeliat si Santi Badannya udah kaku Kejang-kejang Nah di tengah kepanikan ini Mas Mahmud pun coba lah bacain doa Bocain selawat Bocain surat-surat pendek ya kan Dan Alhamdulillah disitu Akhirnya Santi ini pun sadar kembali Dan dia menangis sejadi-jadinya Mas kenapa kayak gini Aku gak pernah ngerasain kayak gini Ada apa nih mas Udah kok tenang deh Tenang deh baca doa Istipar-istipar Dan setelah kejadian itu wak Setiap hari Santi ini kerasukan Setiap hari Bayangin aja wak Tiap hari si Santi ini kerasukan Gak peduli Mau siang mau malam kerasukan aku Nat Dan Jin yang merasuki Santi ini pun Macem-macem bentuknya wak Kalau misalnya dia lagi kejang-kejang Badan kakwa Berarti lagi kerasukan pocong aku tuh Tuh nanti kalau leher aku tiba-tiba Bergerak meliuk-liuk Berarti lagi kerasukan ular aku tuh Nanti kalau tiba-tiba aku menari Apa sih itu kerasukan siapa Penari lah Nanti kalau aku tertawa cekekian Aku ngeram Kerasukan nenek tua aku Kayak gitu lah macam-macem wak Nah kenapa si Santi ini bisa tahu Apa yang ngerasukin dia Nah karena kata Santi wak Pas lagi mau kerasukan itu Santi ini dalam kondisi sadar betul Dia sadar sepenuhnya Tapi gak bisa ngontrol badannya Dia gak bisa ngapa-ngapain wak Tapi dia lihat sosok yang tadi aku bilang tuh wak Dan sosok itulah yang akhirnya Menguasai tubuhnya Santi Santi bisa merasakan bagaimana Sosok itu menggerakkan tangannya Menggerakkan lehernya Badannya dan lain-lain Kayak gitu terus wak Tiap hari Dan karena memang udah gak tahan kali Tiap hari kesurupan kayak gitu Santi pun berusaha untuk berobat lagi wak Tapi sayangnya gak ada Satupun yang bisa ngobatin dia Sampai akhirnya adalah itu wak Salah satu temannya yang menyarankan Santi ini untuk berobat Ke salah satu Kiai Yang ada di Jawa Tengah Kita sebutnya namanya Pak Ahmad ya Nah sehingga cerita datanglah Santi ini sama Mas Mahmud kan Menemui Mas Mama Mas Mahmud pula Kiai Ahmad maaf Dan pada saat itu mereka ditemenin sama Fira Namanya wak kita sebutnya Fira Temannya si Santi Sama suaminya Fira juga Nah yang bikin herannya wak Mereka barunya sampai ke tempat Pak Ahmad itu kan Belum cerita apa-apa lagi Santi pun masih dalam kondisi sadar Tapi Pak Ahmad disitu bisa tau Kalau ternyata Santi ini udah kesurupan Padahal Santi ngerasa sadar-sadar aja gitu loh Tapi Pak Ahmad udah kayak Enggak kok lagi kerasukan ini Akhirnya gak lama setelah itu Santi dikasih lah itu wak Gelas air putih Dan kalian tau apa yang terjadi setelah ini Air putih disodorkan Santi langsung teriak-teriak Kesetanan wak Air baru disodorin Pengen minum juga Kalau gak mau minum air itu Biar aku minum cimurin Dah Saha Kata Pak Ahmad Siapa kau Aku suruh hanya Tony Ya Allah serem banget suara gue Tony gak terima Santi bahagia Santi harus mati 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 Gitu katanya wak Santi harus mati Kiriman siapa si Tony Nah ngeliat Santi yang kesurupan itu Pak Ahmad pun berusaha lah kan Untuk menyadarkan si Santi nih Dan setelahnya Pak Ahmad bilang Besok malam Jumat Kau harus dimandikan di sumber air gunung Ya Untuk bersihin jin-jin yang ngerasukin kau Ada gunungnya disebutin sama Santi Tapi gak mau kesebutin lah wak Biarlah Yang jelas salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah gitu ya Akhirnya betul wak Tiga hari kemudian pas malam Jumat tuh mereka berlima Santi, Mahmud, Fira, suami Fira sama Pak Ahmad Berangkatlah menuju gunung tersebut Sekitar jam tujuh malam wak mereka sampai disana Nah disana tuh ada memang mata air yang dibuat untuk pemandian di sekelilingnya Dan disekitar situ juga ada kuburan sesepuh desa Yang diatasnya dibangun semacam rumah-rumahan gitu lah wak Dan disitulah pengusiran setan pun dimulai Pak Ahmad membacalah doakan sambil membuka aneka kembang yang memang sudah disiapkan wak Sudah, tertual lah itu Nah gak sampai lima menit berada disana wak Santi langsung kerasukan lagi Badannya langsung kejang-kejang menggeliat kepanasan Dan terus-terusan berteriak dia Saha, iya, siapa kau? Kata Pak Ahmad kan Aku seluruh hanya tahu nih Siapa dukun kau? Kata Pak Ahmad lagi nanya Gak perlu, aku tahu bukan urusan kau Begitu Pegi gak kau? Atau dukun kau yang kubunuh? Kata Pak Ahmad wak Enggak juga pergi siang merasuki dia Ini Santi kerasukan non-stop wak Sampai jam 2 pagi dari jam 7 malam tuh Kerasukan dia pun ganti-ganti Nah kadang suaraku mirip kakek-kakek tua Kadang-kadang suaraku manja-manja kecekikikan gak jelas gitu Kadang semua kaku badan aku Terus aku diam, lotot Nanti cekikikan aku lagi macam aku tilana Kayak gitu ya Terus banyak wak yang masukin aku Dan macam jin-jinnya tuh kayak lagi ngantri gitu loh Mau masuk badannya si Santi wak Alhasil apa tenaga mereka semua yang ada disana Kekuras habis lah Megangin si Santi itu aja Akhirnya untungnya tuh jam 2 pagi Pak Ahmad berkata bahwa Santi kamu sudah bersih Dah komandilah di sumber air gunung ini ya Kata gitu untungnya selesai wak Nah udah selesai ceritanya Nat Belum, masih banyak lagi Masih banyak rangkaian teror yang Santi alami setelah ini wak ternyata Dimana kalian tau wak Cuma selang 2 hari aja Sejak mandi di gunung tadi Santi kerasukan lagi Saking udah gak tahan nih aku sama semua ini Nat Santi ini pun minta ke suaminya Untuk pulang lagi wak Ke Jawa Timur tempat si Tony Kenapa? Karena yang ada di pikirannya Santi pada saat itu Ilmu hitam dari Jawa Tengah ini Pasti kalah dengan ilmu hitam yang ada di Jawa Timur gitu pula Tapi itu pula kata si Santi wak Maka itulah dia pengen berobatnya Yaudah disana aja gitu Dah singkat cerita mereka pun balik lagi lah nih ke Jawa Timur Dan disana Santi dibawalah ke salah satu kenalannya Mas Mahmud Namanya Bobi Bobi ini masih muda wak Usianya 26 tahun Tapi dia udah terbiasa gitu loh wak Mengobati orang keserupan Ngeluarin susu Ngobatin santet Makan juga bisa ngirim santet Kata siapa? Kata Santi Dan meskipun usianya masih muda nih Nat Pada saat itu Mahmud memanggilnya dengan sebutan Mbah Mbah Bobi Pas ketemu Mahmud bilang kan Bah tolong ibu coku Tolong ya mbah kasihan Bah kata dia kan Dan tanpa banyak bicara Bah Bobi ini pun langsung nyuruh Ayo mbak Santi tolong duduk bersih lah di depan saya Duduk lah bersih lah siapa disinta kan Eh Santi Nah setelah itu kening kepala telapak tangannya diolesi sama minyak wak Setelah itu Mas Bobi baca doa lah Nah waktu Mas Bobi baca doa ini wak Badan Santi langsung panas Ngeram-ngeram aku dan macam harimau Nah kata Santi waktu aku diobati sama Bobi ini aku gak sadar Nat Betul-betul gak sadar beda kan sama kesurupan-kesurupan yang biasanya Biasanya kan kalau dia kesurupan dia sadar nih Masih sadar nih yang ngerain bukan aku gitu Tapi dia sadar Tapi ini gak Kali ini waktu sama Mas Bobi Kali ini aku liat cuma hitam Nat Dan yang bisa aku rasakan macam ada yang ditarik keluar gitu loh dari tubuh aku Kerasa kali Ibarat itu mirip kita lagi pake sweater Terus sweaternya kita lepas waktut Keluar ke tangan keluar ke tangan keluar kepala Kayak gitu lah rasanya Betul-betul kayak plong gitu Dan diobatin tuh sama Mas Bobi Sampai akhirnya Santi pun sadar Dan pada saat Santi sadar Bobi pun langsung berkata Memang betul Jin-jin yang merasuki kamu adalah kiriman dari mantan suami kamu Tony Tapi untungnya semua jin itu udah berhasil ditarik keluar sama Mas Bobi Kempat Dan setelah berobat kembah Bobi tadi Santi pun merasa kondisinya mulai membaik Wak Dan setelah itu Santi sama Mas Mahmud pun memutuskan untuk balik lagi ke Jawa Tengah Nah tapi pada bulan Oktober lagi-lagi Santi merasa ada yang aneh lagi sama tubuhnya Wak Dia ngerasain lagi nih tanda-tanda mau kerusupan Saat itu Mas Mahmud lagi ada di sebelahnya kan Pas udah ngerasain aku mau keserupan lagi aku nih mau keserupan lagi nih Untungnya dia masih mampu menggenggam tangan suami di sebelahnya tuh Wak Mas rasa lagi mas Terasa lagi nih Dan kalian tau abis itu apa? Kejang-kejang lagi si Santi itu Keserupan lagi Dan waktu keserupan itu Wak Jin dalam tubuhnya si Santi tuh ngomong gini Aku suruh hanya Tony Tony si laki-laki Ngomong jorok ya Dia salah tapi gak merasa dia salah Di pikirannya hidupnya hancur gara-gara istrinya Balas dendam Balas dendam sampai neraka Itu kata ya Wak Nah jadi kenapa si Tony ditegang ngiriminjin ke Santi? Ya eh pastilah karena mau balas dendam Wak Tony ngerasa hidupnya hancur sejak cermai sama Santi Dan sejak kejadian itu Santi balik-balik keserupan lagi Wak Setiap hari gak abis-abis Dan keserupannya tuh makin lama makin ekstrim gitu loh Wak Sampai si Santi ini mencekek, mencakar, menggigit lakinya Mahmud Dan setiap kali kerasukan badannya tuh rasanya sakit Macam udah dipukulin banyak orang Lebem-lebem hitam gitu loh kata ya Dan yang lebih seremnya lagi nih Wak Ya pada suatu hari si Santi ini ngang-ngang keserupan lagi nih Dan pada saat itu Santi merasa seperti sedang melihat Tony di depannya Dan pada saat itu di luar kontrolnya Wak Santi berkata Tony pengen aku mati Dia bersumpah demi iblis, demi setan, siluman, apapun Asal bisa menghancurkan hidupku seperti hancurnya hidup dia Walaupun dia harus masuk neraka jahat Itu sumpahnya Wak Itu sumpahnya Hah apa gak merinding? Tuh kata si Santi tiba-tiba tuh ngomongnya kayak gitu Gak apa-apa aku masuk neraka yang penting anak itu celaka gitu loh Sebegitu dendamnya Tony ini sama Santi kata Santi Wak Nah karena hal itu Santi sama Mahmud balik lagi lah ke Jawa Timur buat nemuin Mbah Bobi tadi Tapi disitu Wak Mbah Bobi berkata bahwa yang bisa mengatasi Santet ini cuma kalian berdua Cuma kau sama Mahmud aja yang bisa Mbah Santi Nah terus gimana caranya Mbah? Nah disitu Mbah Bobi ini macam ngasih mantra campuran Arab sama Jawa gitu loh Wak Yang gak boleh ditulis, gak boleh diucapkan terbalik dan gak boleh dibaca pada saat badan ini dalam keadaan kotor itu Dan karena memang gak boleh ditulis akhirnya Santi sama Mahmud ngafal lah kalimat mantra itu kan Dan kalau kalian sudah hafal baca itu sampai 40 kali setiap selesai subuh sampai 40 hari ke depan Kalau memang kalian berhasil Santet ini akan kembali lagi ke pemiliknya, pengirimnya Sambuk? Ya Mbah sanggup kata mereka Dan lah itu besok paginya Santi sama Mahmud ini pun mulailah membaca mantra tersebut Wak Tapi ada lagi cobaannya Setelah membaca mantra itu tiba-tiba Santi merasa tubuhnya seperti dihentakkan dengan keras Lalu dia mulai mengeram lagi Mahmud yang nengok istriya kerasukan lagi pun langsung lagi menghampirinya, memegangi si Santi lagi Dan disamping telinganya Santi Mahmud membaca lagi tuh mantra-mantra tadi kan Disitu Santi makin histeris Wak Dia terus teriak-teriak panas, panas Wak gitu Dan lalu ini nih bagian yang paling aduh, paling merindingnya apa ya Si Santi ngomong Wak Punuh, bunuh, bunuh gitu kan Mahmud nanya siapa yang mau kebunuh Siapa si nggelem kue pateni Ya gitu kan Santi jawab Siapa, siapa, siapa Lah kok kok balik nanya lagi mungkin itu pun ada pikiran si Mahmud Kan aku nanya kau kok nanya aku lagi Sopo, sopo, sopo itu kata ya kan Akhirnya si Mahmud ini pun kembali lagi bebisik di telinganya Si Shasti, eh Shasti pula si Santi pake mantra tadi Santi pun ngomong lagi Pateni Tony Mugijan Pateni Tony Mugijan Katanya gitu Mahmud bisik lagi tuh akan di telinganya si Santi Dan setelah Mahmud membisikkan hal itu Dengan suara patah-patah Santi juga mengucapkan hal yang sama Pateni Tony Mugijan Pateni Tony Mugijan Pateni Tony Mugijan Nah kata dia aku mengucapkan hal itu berulang-ulang kali Dari awal yang suaranya lirih lama-lama jadi suara teriakan Pateni Tony Mugijan Dan sambil tetap teriak-teriak Santi tiba-tiba bangkit berdiri di cekek si Mahmud Malah si Mahmud yang kok cekek gimana nih Tapi yang jelas waktu itu Mahmud berusaha untuk melepaskan cekekannya si Santi Dan akhirnya sekitar jam setengah Enam Apa? Pagi Santi pun baru sadar Wak Ya Allah Dan kejadian ini yang barusan aku bilang itu Gak cuman sehari itu aja terjadi Wak Kejadian itu terus berulang setiap harinya Itu lagi Macem kayak gitu lagi Tapi meskipun masih tetap keserupan Dan berkali-kali juga Mahmudnya di cekek sama si Santi kan Mereka tetap gak nyerah berdua nih Wak Mereka terus membaca mantra yang diberikan oleh Mbah Bobi tadi Sampai genap 40 hari Akhirnya setelah 40 hari berlalu Santi pun udah gak pernah keserupan lagi Sembuh Wak Betulan sembuh aku Gak pernah aku keserupan lagi Untung laki aku mesti tahan sama aku Nunggu 40 hari itu Sembuh gak bener dan sembuh Kata si Santi Akhirnya udah betul-betul bisa menjalankan kehidupan seperti normal Dan pertanyaannya adalah Sampai saat ini Santi tuh gak tau Apakah Santet itu betul-betul balik lagi ke Tony Karena mengingat kata-kata terakhir Si Santi waktu keserupan itu apa? Pak Teni Tony Mungihnya Betul Itu kan Apa kabar dia si Tony ini? Wallahualam Santi bilang aku udah gak peduli lagi sama dia Aku juga gak mau tau sama dia Yang penting bagi aku sekarang aku udah sembuh Dan keluarga aku baik-baik aja Karena kan memang ada yang bilang Kalau misalnya gak Apa Gak sukses lah itu Santi dikirimkan Berbalik lagi ke orangnya Orangnya kan bisa dapet Karmanya juga gitu kan Bisa langsung dapet Apa yang mau dia lakukan ya Balik lagi ke kau gitu Tapi Wallahualam Karena Santi juga gak tau Gak mau tau juga deh Oke Wak Jadi itu tadi cerita tentang pengalaman horror Yang super horror Menurut aku yang dialami sama Santi Sekarang Santi sama Mamun udah hidup bahagia Alhamdulillahnya udah gak ada lagi Gangguan teror horror lagi Dari si Tony Dan kabarnya Sebentar lagi mereka akan dikaruniai anak Masya Allah Ayo sama-sama kita doain Semoga mereka selalu sehat dan bahagia Ya makasih banyak ya Apa Santi Dan untuk Tony Serah kalian lah Aku gak mau ngomong lah disini Takut jahat jadinya kan Semoga kok tobat aja lah Tony ya Dan gimana menurut kalian cerita tadi Wah kalian bisa tolong komen di bawah Apakah kalian juga pernah mengalami hal yang serupa Atau mungkin ada kerabat kalian Kawan kalian juga mengalami hal yang sama seperti Santi Berbagi juga pengalaman kalian di kolom komentar di bawah Dan juga kalian yang pengen berbagi kisah horror kalian Bisa tolong kirimkan Serapi mungkin Selengkap mungkin Seapa adanya aja Ke email yang ada di bawah ini Dengan subjek kisah horror ku Sertakan juga nomor whatsapp Sama instagram kalian Supaya kami gampang hubungin kalian Kalau misalnya kisah kalian di up di video selanjutnya Oke wah jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak sudah menengah Kalau kalian suka video ini Klik like nya Jangan lupa komen di bawah Untuk kira-kira dan saran-saran Untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tau Kalau aku upload video baru And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik Dan menegangkan dari channel aku See you next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax